Halo, selamat sore kali ini kita akan membahas tentang kura-kura stingpot atau bahasa latin disebut Stenoterus odoratus ini merupakan pets terunik terlucu dan terimut karena termasuk kura-kura terkecil di dunia kura-kura ini tidak bisa besar lagi memiliki panjang karapas maksimal sampai 14 cm saja panjangnya dihitung dari sini sampai sini bukan lebar ya panjang jadi kura-kura ini akan imut terus panjang umur hidupnya termasuk kura-kura favorit untuk dipelihara karena kura-kura ini tidak terlalu repot tidak memerlukan ruang yang besar untuk habitatnya dan termasuk kura-kura yang sering dijumpai di pet shop-pet shop masih bisa kita beli dengan harga yang terjangkau ciri-ciri sting pot mereka memiliki postur tubuh yang lebih besar untuk betina kalau jantan ukuran tubuhnya lebih kecil dan termasuk hewan karnivora mereka memakan udang-udang kecil ikan-ikan kecil atau siput-siput kecil atau kepiting-kepeting kecil yang bisa dia makan di ukurannya namun juga pada dewasa kadang kita juga sering melihat mereka makan tumbuhan air cuma memang disarankan kalau kita memelihara kura-kura ini kita memberi mereka makanan berupa daging fresh ya berupa udang atau ikan-ikan kecil seperti ikan mas kecil ikan-ikan seperti molly balon atau seperti ikan yang dijumpai di pasar seperti wader atau ebi ini adalah kura-kura betina kura-kura betina memiliki ekor yang pendek dan gendut seperti ini untuk kura-kura jantan pastinya ukurannya jauh lebih panjang mereka memiliki kaki yang pendek dan imut mereka bukan kura-kura perenang ya mereka ini berjalan di bawah permukaan air termasuk kuat untuk mereka bertahan lama di bawah permukaan air tapi mereka tetap harus sesekali keluar untuk menghirup udara untuk stinkpot harga anaan kita bisa mendapatkannya dengan harga sekitar 200-300 ribu 200-300 ribu ini adalah ini adalah apa plastron plastron bagian bawahnya seperti ini kepalanya lucu memiliki selaput untuk mereka memudahkan mereka berjalan di dalam air demikian pengetahuan untuk kura-kura stinkpot saat ini jangan lupa nyalakan loncengnya klik subscribe supaya kita bisa mengetahui bagaimana cara memelihara dan jenis-jenis hewan peliharaan yang bisa kita melihara untuk hobi terima kasih jangan lupa untuk stay tune terus di channel kami sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati